hai hai oke selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini yes masih Corona jadi sementara kita masih pakai masker dulu ya jadi ngomongnya kayak kumur-kumur gitu ya di sebelah ini sudah ada sebuah Yamaha n-max kilap banget lihat tuh kilap banget kan Iya warnanya warna janda warna ungu ya Nah modifikasinya pun yang ada di n-max ini top bgt banget ya ini modifannya keren banget asli keren banget nah seperti apa modifan yang ada di Yamaha n-max warna ungu ini tetap stage-in dia dalam kapan ribu tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati 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 Halo, nama saya Adi, saya dari klub Eberspecer Team, ini motor saya N-MAX tahun 2018, beraliran Custom Maxi. Baik, kita mulai dari bawah, dari part depan, nah ini saya menggunakan pelek ASIO, saya repaint warna gold, kemudian saya menggunakan upside down, merah equinox, kemudian menggunakan piringan laser bead, kiri dan kanan, kebetulan double disc, dan menggunakan kaliber HTC. Setelah itu lanjut ke selang rem, selang rem disini menggunakan TDR, sepasang depan dan belakang, setelah itu spark. Sebentar, bendanya yang ini sama ini apa? Untuk ini, selang rem sambungan antara kiri dan kanannya, ini selang rem nyambung ke masternya. Spotboard? Spotboard disini pakai carbon overlay, lanjut ke bagian cover lighting juga carbon overlay, kemudian scene menggunakan JPA di custom ulang. Custom ulangnya juga? Custom ulang disipitin dan merubah warna. Warna apa? Warna ungu, sesuai dengan motor. Oke, disini headlamp. Saya disini menggunakan proyektor di custom sedemikian rupa, dan frame juga carbon overlay. Alis? Alis disini menggunakan bahan AES, generasi kedua, model kedua. Kenapa bedanya sama generasi pertama? Generasi pertama, itu modelnya dia, alisnya lurus doang. Terus yang ini dibuat kembali model kedua, dengan model yang berbeda. Iya. Di sini windshield, saya menggunakan windshield standar, tapi versi yang lening. Kemudian di bagian dalam windshield, saya juga menggunakan carbon overlay. kemudian untuk di bagian handmaster, saya menggunakan rcb, kiri dan kanan. Gas content, disini saya menggunakan domino. handgrab, saya menggunakan naser bit. Holder kanan. Disini saya menggunakan KTC. Di sini juga ada cover stung, carbon overlay juga. Kemudian di bagian tengah juga carbon overlay. Kemudian kunci kontak, siap menggunakan mine. Merak mine. Kelebihannya ini apa? Kalau kelebihannya sih, lebih praktis saja. Lebih safety. Jadi ini untuk on-nya, langsung saja. Setelah itu motor tinggal starter saja. Kembali. Di sini holder kiri, saya menggunakan Yamaha Fiction. Ini cover tutupin signal, variasi. Saya lupa mereknya. Ya, variasi biasa ya. Kalau ini? Ini gantungan merek H2O. Gantungan barang yang lebih berguna. Terus ini? Baud Pro Ball. Baud Pro Ball ada beberapa saya ganti di beberapa bagian. Tapi belum full sih. Terus ini pijaan kakinya. Saya menggunakan Black Diamond, tapi versi Eropine. Bodi ribbon-nya warna violet. Ini request-an saya agar lebih segar aja. Kenapa nilainya apa ini? Gak ada alasan sih. Cuman biar press aja. Di sini, saya menggunakan sirip lebah. Nah ini custom. Setelah itu, di bagian luar CVT, saya menggunakan carbon overlay juga. Dalaman mesinnya? Sudah diganti. Sudah diganti. Menggunakan roller dan ganti pair CVT-nya. Itu aja. Stop backer. Di sini saya menggunakan basic-nya Scarlett. Termasuk copy all-in juga. Setelah itu, di bagian belakang, saya pakai carbon overlay juga. Setelah itu, stop belakang. Saya menggunakan JPA. Tapi di custom ulang lagi. Disipitin dan dirubah warna ini. Warna apa? Warna ungu juga. Setelah itu, di sini saya menggunakan daktil custom. Dan ini juga BHL potong custom. Dan saya carbon overlay juga. Di sini saya kenal pot menggunakan ROV1. Setelah itu, di bagian pengereman. Saya menggunakan kaliper belakang KTC. Dan selang rim DDR. Diringan DDR juga. Untuk ban belakang, di sini saya menggunakan FDR. Dengan ukuran 140, ring 14. Dan di depan, saya menggunakan FDR juga. Ukuran 120, ring 14 juga. Ini haramnya saya chrome ulang. Untuk tutup cover radiator, di sini saya menggunakan custom. Kalau boleh tahu nih, nominal total modifannya udah berapa nih? Kalau total yang melekat sekarang aja, kira-kira 30 juta. Boleh tahu nggak, next-nya kira-kira apa yang mau di modif aja? Oke, next-nya kan untuk mendukung ke custom Maxi. Mungkin saya bakal mempergunakan jok yang elektrik. Winsil elektrik dan mungkin juga dongkrak standarnya juga elektrik. Oh, ya. Ya, dia naik sendiri. Terus dongkrak juga turun sendiri, naik sendiri. Menangnya yang mentirkan badannya. Ya. Maksimu ya. selamat menikmati selamat menikmati itu dia tadi mungkin kawan-kawan sudah lihat semua ya modifikasi sudah dijelasin detail sama si ownernya langsung sama si Adi jadi memang motor ini ternyata bukan cuma motor pajangan saja atau motor ikan warrior tapi juga motornya dipakai sebagai motor harian nah begitu sebenarnya kau drop sebuah motor ya jadi dipakai bukan ditaruh oke saya rasa mudah-mudahan video ini bisa berguna untuk kawan-kawan yang ingin modif yang cari inspirasi jadi saya mau pasang ini pasang itu nah ini mungkin bisa jadi salah satu rujukan kawan-kawan oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya DAK8000 kita ketemu lagi di video-video yang mendatang thank you have a nice day bye-bye terima kasih